Sebenarnya terkait penangkapan para hakim, panitera PT UN Medan Sumatera Utara serta pengacara dari kantor OC Kaligis, polisi juga menyegel ruangan di gedung pengadilan. Sejumlah ruangan panitera dan ruang hakim ketua disegel oleh tim Komisi Pemberantas Korupsi. Bukan itu saja, satu unit mobil Fortuner juga ikut disegel oleh KPK. Lebih detil, kelima orang yang ditangkap adalah hakim ketua, dua orang hakim anggota, serta seorang panitera pengganti. Sedangkan seorang pengacara yang kepergok di pusat perbelanjaan di Medan ternyata ditemui membawa uang ribuan dolar Amerika atau setara dengan ratusan juta rupiah.